Kepulauan perajin kerupuk tradisional di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Jawa Tengah memilih untuk mengurangi produksi ataupun menutup sementara usahanya. Hal itu dilakukan karena kesulitan menyiasati ongkos produksi kerupuk pasca kenaikan harga minyak goreng curah dan bahan baku lainnya seperti tepung tapioca. Ditambah lagi harga gas LPG yang juga ikut naik. Di Kota Pekalongan saat ini harga minyak goreng curah yang semula Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilonya naik menjadi Rp21.000 hingga Rp23.000. Demikian juga dengan tepung tapioca yang semula Rp600.000 menjadi Rp900.000 per kintal. Adapun gas LPG sekarang tembus Rp19.000 per 3 kg. Alhasil dari 30 perajin kerupuk yang ada tinggal 8 perajin yang masih bertahan atau berproduksi. Ditemui pada Kamis 24 Maret, Arizal Umam, salah satu perajin kerupuk generasi kedua dari usaha kerupuk terung milik Haji Rohim, mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk menyiasati kenaikan harga minyak goreng curah dan komponen lainnya seperti mengecilkan ukuran dan menaikkan harga. Namun keduanya tidak bisa dilakukan lagi karena tidak bisa menutup ongkos produksi. Sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng, produksi kerupuknya mencapai Rp100.000 keping. Namun kondisi saat ini hanya mampu berproduksi Rp30.000 sampai Rp40.000 keping kerupuk. Adapun harga jual kerupuk untuk menyiasati kenaikan biaya produksi yang semula Rp12.000 per 100 keping kerupuk menjadi Rp14.000 per 100 keping kerupuk. Untuk produksi kerupuk terus terang dengan harga segitu ya sangat berat sekali. Ada siasat apa mas? Siasatnya yang kalau dulu itu kita mengecilkan besar-besar kecenyak kerupuk, ukuran kecenyak kerupuk. Tapi kalau sekarang ya kita ya hanya bertahan saja. Kalau untuk sekali produksi berarti juga turun ya mas? Sangat turun mas. Dari berapa ke berapa sekarang? Sekarang itu produksi sekarang Rp30.000 sampai Rp40.000 kerupuk. Kalau yang dulu kan Rp100.000 kerupuk bakal lebih. Sementara itu Sekretaris Kelurahan Kalibaros, Lusiana Widya Stuti menyampaikan, sentra UKM kerupuk di daerahnya mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 orang, yang tersebar di 30 perajin yang ada. Itu pun belum terhitung ratusan lainnya yang menjadi tenaga penjualan, baik itu mandiri maupun bermitra dengan perajin kerupuk. Untuk ini untuk para siapa di sini gimana bu kondisinya? Jadi setelah kita komunikasi sama pengusaha kerupuknya, harga minyak goreng yang melampaui tinggi ini sangat berpengaruh terhadap produksi kerupuk. Karena untuk pengorengannya memakai minyak goreng. Setangga minyak goreng yang dijual di luar itu kalau bermerek itu harganya mahal, dan juga kalau yang curah juga sekarang harganya juga naik. Sehingga mengurangi produksi. Sejauh ini sejumlah perajin kerupuk yang masih bertahan mengaku akan menunggu kondisi normal. Namun jika kondisi harga berbagai bahan baku masih melonjak, maka mereka terpaksa memilih untuk menghentikan sementara usahanya. Mereka berharap pemerintah bisa mendekat lonjakan harga agar usaha mereka bisa bertahan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.